olah gengs selamat pagi welcome back to copy copy ala ala suka-suka bersama saya di copy copy ala ala suka-suka tentunya suka-suka saya paper filter fisik terakhir mesti beli lagi yang satu pek saya ketinggalan di kantor dan kantornya lagi di beresin di ada di dus katanya ya kita akan bikin copy pagi-pagi saya tadi mau pakai aeropress tapi entah kenapa tiba-tiba pengen pakai paper apa F6T lanjut sorry ya nanti saya akan basahin dulu kita akan bikin copy yang sendok ke mana ya sebentar ya persendokan Oke saya pakai ini harus itu kita akan bikin saya pagi ini akan bikin copy yang pernah saya incer dari si Andrew crosswalk yaitu si ini nih nyeri kianjogu kianjogu AA dengan metode nyawas seperti yang udah pernah saya bahas di sesi sebelumnya tentang copy spesialty yang ngeling sama yang penjual app pembelian saya terhadap si kenya AA jadi seumur hidup saya baru dua kali saya enjoyment si kenya AA satu lagi kenya AA kenya atima AA dari yang rosteri kurasu Jepang lalu yang kedua saya membeli kenya nyeri kianjogu AA kalau yang si kurasu itu juga kalau nggak salah prosesnya bentar ya prosesnya wash wash juga ada beberapa video yang belum saya posting dari si kurasu kianjogu AA atau melupa udah delay berapa tahun jadi masih private kita akan buka seperti yang saya bilang kalau spesialty itu ada traceable nya komplit informasinya bahkan ketika kalian apa si rosteri pasti rosteri yang paham ya untuk klaim spesialty pasti dia akan posting nulis si ngasih informasi si petaninya varietal nya prosesnya ketinggiannya dan regionnya jadi kita bisa cek datanya dan bener gitu kita akan buka 200 gram 180 ribu kalian jangan berharap kalau kopi-kopi dari etiopia itu ukurannya kayak king bean di jadi kayak king bean di Indonesia jadi kalau bicara kopi itu variable sizing nya beda-beda grade 1 di Indonesia dan grade 2 di Amerika Latin atau Amerika Selatan itu dan di benua Afrika itu pasti beda-beda ya makanya salah satu caranya adalah kita mesti mengeksplore semua yang ada di seluruh dunia penghasil kopi yang kita minimal top 10 10 negara atau 20 negara karena di Afrika kan banyak negara ya jenis Afrika kita masih mencoba semuanya supaya kita bisa memahami kualitas grade 1 dari masing-masing negara dengan sizing dengan dengan proses sizing yang beda-beda tentunya kalian bisa tonton spesial ting ala-ala yang saya bahas lalu kita cium aromanya saya mau ambil wadah nih buat menunjukkan sini aja sekalian timbang saya akan main-main di gramasi aduh kalau kopi kayak gini sayang saya main-main di 17 ya teman-teman oke tadi mau pakai aeropress cuman tak kenapa tiba-tiba saya kepikiran pengen pakai F16 ini pagi-pagi itu benih saya tunjukkan langsung ya kita intip walaupun beberapa ada yang ada di seluruh dunia yang ada di seluruh dunia tapi ini defeknya kayaknya enggak gitu parah cuman bisa dilihat segelens oke BINnya buat saya bagus walaupun ini ada yang begini kalau di tracing di website yang menjual kayaknya ini dia skornya 90,7 ini yang saya sebut shell ini ini adalah berarti ini miss sortir harusnya ini bisa disortir ketika setelah roasting mungkin ini miss pas apa-apa sortir tapi kan sekali lagi kalau based on penuluan saya di membahas kopi spesialti ala-ala kalau yang zero defek itu kategorinya bukan kategori spesialti tapi kategorinya adalah si gourmet coffee dan harganya najis-najisan mungkin ada ada di range yang kayak 100 gram itu bisa sejutaan atau bahkan lebih ini bener-bener yang ketika dibuka secara sizingnya mungkin sempurna banget dan sama sekali nggak ada yang cacat kayak gini jadi ketika dia udah roasting dan dia akan di sortir lagi yang kayak gini sehingga menghasilkan bener-bener kopi yang 100% 100% mulus nggak ada yang cacat nggak ada yang crack kokor atau nggak ada yang defek karena insect dan lain-lainnya bener-bener clean ini buat saya oke roastingannya oke merata untuk pin saya suka untuk output aroma enak banget itulah jadi kalau kalau apa kalau ada roasteri-roasteri yang suka ini kayaknya roastingannya di light up bukan di light kalau kalian lihat di etopia dia lebih light dari ini etopia yang buku saya isa terakhir saya minum merata untuk bin merata ukuran merata untuk aroma enak kalau dia dijadikan espresso naikin sedikit pasti enak banget aromanya enak kita akan cobain dengan note si hibiscus saya akan pakai gedein deh biar gak biar gak biar saya akan pakai one zip preso kita denger ya gesekan di one zip preso kayak apa si kayaknya kianjogo aa kayaknya kayaknya ini saya akan pakai fc60 saya main-main di gramasi 17 gram circle satu circle dua circle tiga circle empat oke saya akan main-main di circle empat coba lihat circle empat kita dengerkan gesekan pertama dua kali kita cek tepok pantatnya aman aman lah ya oke kita akan aman lah ya ini saya kasih banyak dulu dah secara putaran lebih lembut ini daripada si buku saisa ya iyalah iya lebih 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 garing si roastingnya lebih garing dan kriuk banget fresh banget enak banget nah kita cek gilingan saya di empat empat oke aman lah ya semoga aman harusnya lebih perasan tadi saya udah cek di gilingan empat aman-aman aja oke oke empat empat selamat menikmati sampai halus banget saya akan memberi sedikit sentuhan oke enggak juga enggak apa-apa mari kita bekerja saya akan main-main di 17 gram lalu si suhunya 90 derajat celcius 90 derajat celcius dan saya akan main-main di total air sekitar 225 saya mesti goyang-goyangin si timbangannya karena timbangannya kalau saya diamkan berapa lama dia akan mati sentuhan pertama saya kasih 30 lebih dikit 30 it's blooming semoga saya dapatkan rasa yang intens karena pagi-pagi harus kenapa saya bikin di 17 gram dan gilingannya agak sedikit lebih halus dari yang sebelum-sebelumnya buku saisa karena saya mau dapat rasa yang intens pagi-pagi lalu saya tambahkan lagi 50 sehingga menjadi 80 mantis mantap super cantik 80 saya mesti goyang-goyangin supaya bahwa oh masih ada orang nimbang nih gitu ya biasalah kopi ala-ala suka-suka timbangannya juga ala-ala nggak kayak di kedai-kedai kopi pakai timbangan 2 jutaan oke 80 lalu saya kasih di air 40 sehingga menjadi 120 ya pas mesti ngebru itu mesti pakai perasaan sehingga selalu menghasilkan gramasi yang yang kita ingin 120 goyang-goyang lagi supaya nggak mati timbangannya habis itu saya kasih lagi 40 sehingga menjadi 160 ya lebih cepat lagi berikutnya 160 60 yes pas si dressnya saya akan kasih di gramasi 64 ya kita akan bulatkan menjadi 225 sebesar mungkin kalian jangan lebih ya yes aduh 226 gambel biarkan 125 tapi saya akan berhenti nanti di hitungan ke berapa jadi saya nggak akan menghabiskan si kopinya ini oke saya akan berhenti di 1 2 3 4 5 udah sip kita pinggirkan yang nggak berkepentingan hasil berusaha ya harusnya dia lebih intens oke kita akan cicipin versi panasnya kianjogo aa nyeri wash dari roster Andrew rosework so far saya nyoba guji mesina oke binnya lalu yirgachev kurang oke binnya tapi rasanya oke roastingan juga lumayan belam benteng lalu saya cobain essential blend buat saya nggak cocok terlalu ringan aduh aromanya aromanya enak banget serius kalian kalian udah gak usah menerjemahkan ada notes apa kalau udah kayak gini buat saya ya enjoy aja karena udah ada disana semuanya lebih lebih apa namanya lebih intens secara color buat saya nggak terlalu bright saya cobain 17 gram dan buat saya enak banget delicious sweet enak banget tapi sekali lagi ya kalau buat saya kalau saya selalu saya bikin copy berstepping pasti ada karak khusus untuk T60 ya pasti ada karakter yang getas sedikit selalu tapi kalau saya pakai metode non-stepping pasti lebih di mulut lebih super clean lagi apalagi dengan aeropress lebih super clean tapi ini enak karena seperti yang saya bilang kemarin kan saya bikin si guji saisa pakai stepping juga kayak gitu ada sesuatu yang di lidah itu gak mengganggu cuman kurang clean aja nanti kita akan coba pakai si aeropress tanpa stepping pasti lebih mantu lagi tapi ini enak kok serius lalu saya akan iseng segini aja segini saya buangnya saya akan iseng saya akan pakai es lalu kita akan coba ini saya akan bikin kyoto style pakai gianjogo aa pasti mantul ini saya bikin nanti pakai star resumirage saya akan bikin pakai kafilat robot juga kalau ada waktu pokoknya saya seperti biasa saya akan explore dengan beberapa gramasi dan metode tapi saya gak akan main di gramasi canggih-canggih 30 saya akan main di 20 ke bawah aja deh kenapa sayang sayang apa sayang sayang aduh ya 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 sayang kopinya pak terlalu ini kopinya memang udah enak kok jadi gak perlu saya main-main kan terlalu gimana banget mungkin saya main-main lebih ke gramasi di under 20 aja saya kasih es kita cobain aromanya masih enak 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 juga good morning good morning baru bangun bos baru bangun mau kopi gak cobain ini yuk ayo testing gue sudah bangun Sini rey, cobain kopi Pakai es gak kopinya? Apa kopi Agak-agak semua panas Hah? Enggak apa? Bro, kok kabur bro? Hei Sebentar ya Mau aku kasih yang dingin Apa yang panas sedikit? Dingin Dingin, oke Ranting mau kasih Saya coba Sedikit aja Dia baru bangun Cobain ya, Ting ya Lalu Bless you Silahkan Seruput Asam You kidding Kayak gitu minum ya Coba sekali lagi Yang kena dong Gimana rasanya? Tapi Penggemar kopi Es coklat susu Kayak gitu tuh Dikasih single origin Tapi dulu dia minum Kopi hitam loh Asli Sekarang juga Iya Tapi dia mungkin yang bukan asam Ini gak asam Ini jatuhnya kayak sweet Emang ada acidity-nya sih Tapi gak mengganggu di ini Tih Gak mengganggu di mulut sih Dia gini nih minumnya nih Supaya gak terlalu mengganggu Kayak gitu Serius Ini gak Ini memang single origin Ting Beda dengan kalau Espresso Dia tuh biasa Minum kopi hitam Tapi yang Memang gak asam Jadi ada di Resedity-nya Di range 1 lah Kalau dia Dia dulu Peminum kopi hitam nih Bisa habis Satu seloki Dari Kopi dari Aero Mau kapot Iya Sering banget dulu Kopi hitam Jadi memang dia butuh Kopi yang Bukan yang Kayak gini nih Iya Oke Oke Ting Lagi Good Pagi-pagi minum Kopi mahal Ini kopi mahal Ting Iya Nih Nyeri Gian Jogo A Was prosesnya Dari mana Pembang negara mana Kenya Kenya Dari Kenya Iya Kenya Kenya itu Kota mana Kenya itu Negara Kenya Afrika 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 itu kan benua kan Benua Afrika Di dalamnya Terdiri dari Berbagai Banyak negara Kayak benua Amerika Benua Afrika Benua Asia Benua Asia Juga kan terdiri dari Negara Asia kan ada Indonesia Ada Malaysia Ada Banyak lah Benua Benua Apa Ya Dino sih Juga banyak Yang hidup di Afrika Oh ya Afrika itu Salah satu Nenek Moyangnya Kopi Ethiopia Satu nenek Moyangnya Kopi Kopi pertama kali Ditemukan di Ethiopia Kalau gak salah Kalau lihat Histori secara Kopi Lalu Nenek Moyangnya Agama Rootnya Ada di Ethiopia Kalau gak salah Jadi Memang Bahkan ya Katanya ya Ting Katanya ya DNA DNA Orang Asia Itu sama Dengan DNA Orang Afrika Jadi Orang-orang Yang beredar Itu adalah Rootnya Rootnya Orang Afrika Jadi manusia Pertama Itu adalah Orang Afrika Lalu menyebar Kemana-mana Beradaptasi Berjuta-juta Tahun Sehingga Jadilah Orang-orang Yang berbeda-beda Kita kan Terus Berevolusi Kan Aku Nikah Sama Made Menghasilkan Kamu Orang Yang berbeda Dari aku Kan Ya Maksud aku Kita udah Jadi orang Berbeda Ranting Dengan Hidung Yang agak Pecek Lalu Agak Jenong Kalau aku kan Enggak kan Aku gak Jenong kan Ya Nanti Ranting Misalkan Nikah Sama Siapa Akan Menghasilkan Terus Saja Berevolusi Terus Terus Ya Mungkin Gitu Ya Secara Struktur History Udah tua Ompong Pikun Apa Lagi Kriput Teot Kalau Dari Kecil Enggak Makan Kalsium Yang Banyak Jadi Bongkok Iya Kalau Makan Yang Gak Bener Penyakitan Gitu Aku Lanjutin Ya Oke Saya Lanjutin Saya Mau Closing Eh Foto Dulu Bentar Lupa Mestinya Dari Tadi Ini Ini Adalah Temen Di Pagi Hari Pisang Goreng Dan Kopi Itu Adalah Hal Yang Gak Bisa Dipisahkan Sebisa Mungkin Tapi Kalau Gak Ayo Udah Gak Apa Kopi Aja Plus Paling Cemilan Cemilan Yang Kayak Bolu Kering Dan Lain Pisang Goreng Dan Kopi Adalah Panduan Yang Sempurna Untuk Memulai Pagi Dikit Enggak Perlu Caw